Nah gini aja, sejak kapan Yesus? Eh, 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 dengarkan, dengarkan Enggak, 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 masih sana konteksnya Sejak kapan? Ini orang gila ini Eh, 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 eh Eh, sejak kapan Yesus sadar kalau dia Tuhan? Sejak kapan Yesus sadar kalau Yesus itu Tuhan? Kamu tidak berhikusus dengan saya Yang dihikus sama saya diina sendiri Bisa jawab nggak? Bisa jawab nggak? Sejak kapan Yesus sadar jadi Tuhan? Ya, memang Yesus dari awal dia Tuhan kok? Sejak kapan dia sadar kalau dia Tuhan? Dari dia Tuhan kok? Sejak kapan dia sadar? Sejak kapan dia sadar kalau dia Tuhan? Eh, siapa ya? Siapa ya? Enggak, siapa dulu yang disini sama saya? Siapa? Arasid, 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 arasid yang ngomong Sejak kapan Yesus sadar kalau dia itu Tuhan? Enggak, kan Oh enggak, enggak pernah sadar? Yesus enggak pernah sadar kalau dia itu Tuhan? Eh, eh, eh Yang menciptakan langit dan mu itu adalah Yesus Sejak kapan Yesus sadar kalau dia itu Tuhan? Itu penyakitmu, enggak nyamuk? Eh, 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 eh Sejak kapan Yesus sabar kalau dia itu Tuhan? Eh, eh, eh Wah, wah Tuh kepanasan ya? Wah Dijauh salah? Enggak dijauh salah? Inilah sekali Sejak kapan Yesus sabar kalau dia itu Tuhan? Ya, dari awal penciptaan langit dan bumi, Yesus itu mati dia itu Tuhan kok? Sejak kapan Yesusnya sabar, Yesus sendiri sabar kalau dirinya itu Tuhan? Dari awal penciptaan langit dan bumi dia itu Tuhan kok? Sejak kapan Yesus sendiri sabar kalau dia itu Tuhan? Lah, dijawab salah? Kan udah saya jawab? Apalagi? Saya tanya Yesus, bukan kalian yang mentuhinkan Yesus Saya tanya Yesusnya sejak kapan Yesus sabar kalau dia itu Tuhan? Kan Yesus sendiri mengatakan, aku yang awal dan akhir, terus mau mau apa? Yang mana yang awal dan akhir? Iblis maksudnya? Iblis diciptakan gak? Iblis diciptakan ya? Sekarang saya tanya balik sama kalian Iblis diciptakan gak? Berani enggak? Kalian jawab pesen saya Iblis diciptakan gak saya tanya? Ah, yang menciptakan iblis siapa? Siapa menciptakan iblis? Enggak ada kan? Awal dan akhir sama Tuhan, awal dan akhir, apa omega? Kenapa lari ke iblis? Karena lu ngomong katanya awal dan akhir, pada permulaan tidak menciptakan Iblis juga tidak diciptakan Kan iblis itu kan melaikat dulunya Tidak diciptakan apa tidak? Diciptakan apa tidak? Dia tidak gitu Tidak, sama kayak alfa omega Kamu itu gak nyambung, gak gak nyambung Sekarang saya tanya sama kalian Yesus sadar kapan? Kalau dia Tuhan Kan sudah saya jauh, kan Yesus katakan Saya awal dan akhir Yang mana? Gimana? Ya? Terus, ngapain kamu? Apa-apa aja yang harus dilakukan Tuhan Kalau memang dia itu sadar kalau dia Tuhan? Lah, udah jelas dia pun si pelangi dan mum Sekala istilah Ya mana? Yohanes 1 ayat 3 Yohanes 1 ayat 3 bagaimana bunyinya? Ibrani 1 ayat 3 Ibrani 1 ayat 3 bagaimana bunyinya? Dia itu Tuhan Bukti dia Tuhan itu pernah dia tante ke duit Silahkan baca kejadian Bukti dia Tuhan kalau dia pernah mengutuk pohon arah Bukti dia Tuhan dia pinjam pisau cukur gak dibalikin Bukti dia Tuhan dia pinjam domba gak dibalikin Nyolong domba orang begitu Begini Jangan kepanasan dong Gak kepanasan Soal cuma nanya Apa yang mau dipanggapin disini kau sendiri yang merendahkan Tuhan kau panas? Jangan modal tanya Kan sudah saya jawab Kan kecuali Yang mana kejawab? Yang mana kejawab? Dimana Yohanes mengatakan dirinya Tuhan? Yohanes 13 ayat 13 Dia ngomong apa? Dia ngomong apa disitu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan Memang berapa ketemu itu saya dalam guru dan Tuhan 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 Bukan Tuhan 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 Itu kamu yang membelokan Kan udah saya jawab Baca Inggrisnya Baca Inggrisnya Tuhan apa? Baca Inggrisnya Tuhan apa? God Di situ sejak apa Yesus dikatakan God Oke silahkan buka Yunani Apa itu? Eh bisa Memang bisa Memang bisa Memang gak ada ilmunya ini Kalian gak ada ilmu Cuma gak ada ilmu Yesus juga gak ada ilmu Yesus juga gak ada ilmu Oh enggak Allahmu itu yang gak ada ilmu Yesus juga gak ada ilmu Yesus juga gak ada ilmu Mana ilmunya Yesus? Apa ilmunya Yesus? Bukannya Itu mati bangkit kembali Siapa itu? Apa itu ilmu? Dia mati bangkit kembali naik ke surga Oh diukum berarti Yesus Tadi katanya Yesus pernah turun ke dunia Di kejadian apa? Itu buktinya Sekarang ku tanya Waktu Yesus turun ke dunia Dia pakai Jadi manusia atau Masih jadi Tuhan? Ya begini Saya jelasin ya Coba dengarkan Kita jawab aja dulu Jangan kosong panjang Waktu itu Yesus turun ke dunia Nggak ngomong Dari tadi Cuma bunyian aja Kalau orang Dari Bungyiannya Dia menyerupai manusia Atau menyerupai Tuhan Dengarkan begini Kenapa Tuhan Mengambil Jauh saya itu yang Kutanya lain Kutanya itu yang kau jawab Kota Tuhan Kau tadi bilang Takut Murtad Takut Murtad ya Ngapain aku Murtad Agama Kalian bertanya Kan manusia Kalian bertanyakan Saya jawab Kenapa kamu itu Makanya kau jawab Sebelum Yesus dilahirkan Dia pernah dengarkan Iya dong Iya makanya dengarkan Iya dimana Dimana Yohanes 1 Ayat 3 Sebelum Yesus dilahirkan Dia pernah Ternyata ini Iya dong Kan udah saya jawab Yohanes 1 Tiga Pakai tubuh apa Dia tubuh-tubuh manusia Astaga ini Sebelumnya itu Datang ke bumi Itu firman Dia yang kata-kata itu Jadilah bumi Jadilah ini Bagaimana bentuknya firman Bagaimana bentuknya firman Oke firman itu Kalau dia Sedikit sedikit Kalau dia Pernah turun ke dunia Ngapain dia Harus pakai rahim Menuh manusia Lagi untuk turun lagi Ke dunia Makanya Dengan ribet Bisa gak Dengar Enggak Bisa gak dengarin Penjelasan saya Oh yaudah Untung Untuk apa saja Karena gak ada penjelasan Lu tau gak Namanya tembolok Berkolaborasi dengan Buda Nah itu Bunyi-bunyi yang Sama kayak lu Luar Takut kan Lu cuman bunyi-bunyi Doang Gak ada Yang bisa diambil Gak ada Gak ada Gak tahu apa-apa Lu gak tahu apa-apa Lu gak tahu apa-apa Itu Sejak apa Yesus sadar Kalau dia Tuhan Gue tanya Lu itu Sejak apa Yesus Ya di Tuhan Sejak kapan Tanya Tanya Sejak kapan Yesus sadar Kalau dia Tuhan Ya Sejak kapan Yesus sadar Kalau dia Tuhan Enggak Masalahnya sekarang Kan saya Dibu-dibu Dibu-dibu Sejak kapan Yesus sadar Kalau dia Tuhan Kalau Muhammad Kalau Muhammad Itu Anak Eskila Dikawini Itu Itu Jelas Dimana Datanya Dimana Datanya Waduh Enggak Gak 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 Sabar Kalau Yusuf Eh Kalau Yusuf Yusuf Mencabuli Maria Di saat Usah Tiga Tahun Oke Oke Kalau Yusuf Yusuf Mencabuli Maria Di usah Tiga Tahun Yusuf Eh Yusuf Dengerin Eh Denger Denger Yusuf Mencabuli Pedofil 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 Bunda Maria Bunda Maria Usah Tiga Tahun Dua Tengah Yusuf Siapain Yusuf Yusuf Dua Tahun Yusuf Ngapain Bunda Maria Bunda Maria Usah Tiga Tahun Oke Saya Jauh Yusuf 90 Tahun Oke Oke Begini Besok 90 Tahun Menikahi Bunda Maria Tiga Tahun Oke Biar Fair Eh 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 Pedofil 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 Anak Bayi 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 Pedofil Anak Bayi Lebih Parah Tiga Karim Anak Bayi Anak Bayi Masih Orok Masih Orok Anak Bayi Tiga Bayi Dari Awalkan Saya bilang Mari diskusi Masih Orok Anak Bayi Masih Orok Tiga Tahun Dini Kami Sekarang Siapa yang Kejam Tiga Tahun Dini Kami Tiga Tahun Dini Kami Bunda Maria Tiga Tahun Yusuf 90 Tahun Oke Kamu ngomong dulu Saya Tunggu berapa menit Anak Bayi Anak Bayi Anak Orok Anak Orok Anak Orok Anak Orok Ini sebenarnya Disini Dijadikan Lucu Anak Orok Anak Orok Tidak Bisa 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 Cire Cire Kalo Udah Kalah Anak Bodo Anak Bodo Ngerocos 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 Yusuf Yusuf ini udah aki-aki 90 tahun nikahin anak tiga tahun tidak menghujat memang asli usia Bunda Maria tiga tahun dulu kami Yusuf 90 tahun kalau nggak ada datanya silahkan kasih tahu ke saya coba tunjukkan sama saya selain bukan Muhammad yang mengawini anak kecil 6 tahun Yusuf anak bayu namun kejang-kejang namun kejang-kejang namun kepanasan ditanya sejak kapan Yesus sabar kalau dia Tuhan dia langsung kejang-kejang kayak begini kalau bingung lebih bingung Tuhan bingung kayak gimana Tuhan itu kan saya disini tadi sejak kapan Yesus sabar kalau dia itu Tuhan lu nggak bisa jawab yang mana-mana apa yang dilakukan Yesus pada saat dia jadi dia sabar kalau dia Tuhan apa yang dia lakukan apa apa yang dia lakukan apa yang dia lakukan pada saat Yesus sabar kalau dia itu Tuhan seberapa kamu itu urang urlok kejadian itu siapa ya Yesus emang tubuh manusia Yesus yang saya tanya tubuh manusia Yesus sejak kapan dia sadar kalau dia itu Tuhan Oke saya dengan bisa dengarin ya bisa nggak takut bisa nggak takut bisa nggak takut oke kalau tuh singgah Toto takut dijawab salah enggak dijauh sak inilah Islam sebenarnya udah ngomong-ngomong pulau ya udah ini nah oke yang bisa diam yang kejang-kejang lo oke begini kenapa Tuhan itu menjadi manusia kali itu nggak tahu ini makanya otak kalian cuma dia nggak bisa jadi Tuhan lah yang lebih jauh salah cuma kalau Tuhan itu dengan keilahianya dia itu datang ke dunia-dunia ini hancur saya tanya Yesus enggak nyambung kau enggak nyambung cuman bunyi-bunyi yang kau coba kepencet dulu tembok kau biar kau nggak ngeluarin bingungan coba-coba nah kalau kayak begini memang kalau kalau bicara dengan orang yang tidak berakal begini di kamu itu dilawan dengan tidak berakal kita nanya Yesus sebagai manusia sejak kapan dia sadar kalau dia itu Tuhan ngomongin teman-teman aku mau dengarkan apa mau dengarkan apa mau dengarkan terus kalau nggak dengarkan apa jawab saya nih inilah umat-umat Islam inilah beginilah apapun lagi eh kafir-kafir Kristen Kristen yang ada di bawah inilah perwakilan kalian cuman bisanya bunyi-bunyi tidak tahu mau ngomong apa ngaur ditanya apa jawabnya kemana ngaur ditanya kemana jawabnya kemana bunyi-bunyi aja cuman jadi biasanya bunyi-bunyi modal congor nggak tahu apa-apa ditanya apa dia nggak tahu pertanyaannya apa dicongori di kejadian lo ngapain ngambil-ngambil tutup orang ngapain ngambil-ngambil tutup orang ngapain 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 cuman muda congor doang nggak bisa kau merendahkan Tuhanmu Yesus kau merendahkan Tuhanmu betapa rendahnya Tuhanmu kau pikir kau tidak bisa tidak bisa kamu jelaskan siapa yang mencoba tuh umat siapa yang mencoba tuh hitam umat Kristen yang mencoba tutup-tutupnya Yesus kamu nggak sadar coba ya saya opencam coba mari kita coba terima kenyataannya Lato Lato coba terima kenyataan mencium batu Yesus kafir mencium batu nah kita lihat kisun jumbat tuh cincan ini Kristen coba tengah dulu kisun jumbat tuh siapa 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 mencium batu tetap 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 betul hitam yang mencoba titik siap ini ini apa ini apa ketawa coba enggak ada itu dia megang apa dia megang apa dia megang apa itu enggak 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 bahwa itu orang halul eh bahwa lihat lihat bahwa lihat bahwa dinding rumah orang dinding orang dinding rumah orang dinding rumah orang dapet ini mencium batu perintah siapa mencium batu perintah siapa mencium batu perintah siapa yang mencium batu perintah siapa mencium batu perintah siapa mencium batu tembok dinding orang siapa siapa enggak ada lantus nanti cincu mbak leluh itu 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 kenapa lantus kenapa mana perintahnya mencium batu mana perintahnya mencium batu ayolah itu untuk pertanyaan yang sama pertanyaan yang sama pertanyaan yang sama mana perintahnya mencium batu batu hitam bentuk vagina pulang mana mana perintahnya mencium batu itu vagina bentuk vagina bentuk vagina bentuknya Yesus salah-salah kena titik Yesus gimana mana Oh pagina tempat keluar Yesus tempat keluarnya Tuhanmu eh 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 sebesar sebesar apa Tuhan keluar dari rahim bunda Maria melewati paginanya Maria oke sebesar apa paginanya Maria keluarnya Tuhanmu sebesar apa oke sebesar apa paginanya Maria Tuhan keluar lewat situ iya saya tanya mau menghujat mau menghujat kamu menghujat sawah manusia normal tapi ada Tuhan yang keluar dari vaginal iya kamu lihat dimana eh eh lebih mana kamu lebar mana Tuhanmu kamu bermana Tuhanmu kamu dimana keluar dari mana Tuhanmu Oke kamu dari mana Tuhanmu Emang kamu lihat di mana keluar dari kamu lahir di lubang kamu lahir di lubang kamu lahir di lubang kamu lahir di lubang kamu lahir di luar dari mana Tuhanmu kamu dihidup atau keluar dari mana Tuhanmu keluar dari mana Tuhanmu Ketiga keluar dari mana keluar dari mana dari awal Hai keluar Phys oni luar dari mana Keluarnya Tuhanmu lewat mana ok kalau b WOW Tuhanmu lewat mana keluar dari rahim kamu lahir dimana Tuhanmu lewat mana keluarnya kenapa susah jawab Iya kamu lahir dimana lahir di atas ranjang saya lahir dimana di atas ranjang di pagina kan kamu lihat di pagina kan saya sama kayak kau saya tanya Tuhanmu keluar dari mana Iya kalau dia tuh lahir ke pagina berapa besarkan saya berapa pasalnya dimana keluar-nya keluar lewat terus semangatnya keluar lewat dia itu menjadi manusia lewat rahim Mary Apakah salah bunerama besarkan bunerama salah gak ke Ben keben kalau banyak gambe banget benar-benar daripada dari saya ada Tuhan lewat tempat majest。 berarti kamu lahir di vagina kamu najis jelas dari tempat najis tapi ada Tuhan kalau manusia biasa normalnya lewat situ kalau manusia biasa eh ini ada Tuhan lewat tempat najis eh Tuhan jadi apa bedanya kami sama Tuhanmu sama-sama keluar dari tempat najis sama lah apa bedanya apa istimewanya apa bedanya apa kegulang Tuhanmu sama-sama di lubang itu keluarnya iya, soalnya apa eh, eh kamu itu najis kamu itu haru, berarti ya yaudah, Yesus juga najis Yesus juga najis Yesus haram oh, gak ada bedanya bedanya dimana akan-akan Yesus itu kan mantap, lambu Bang Eri kalau itu kan kalau tidak menghujat tidak bisa dapat duit loh Yesus keluar dari lubang padahal lubang enak loh itu eh rasid lahir dimana keluar dari sana seperti Yesus keluar dari pagina apa itu najis namanya najis itu tempat keluar dan najis ometik kamu najis sama kayak najis 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 saya diskusi cuma satu kalian gak di lawan kau gak ada yang di lawan kau eh, jangan merasa di lawan disini kita cuma lagi main-main disini ya, iya kan kalian takut kan ya kan cuman main-main disini apa yang kita takutkan dengan bunyi-bunyian kayak gini yaudah oke, oke oke saya tanya apa yang bisa apa yang kita takutkan di bunyi-bunyi kayak begini apa mencium batu hitam yang mentuh vagina itu apa untuk apa kau mencium dengkul Yesus untuk apa coba kalian untuk apa kalau mencium dengkul Yesus apa untuk untuk apa kamu mencium dengkul Yesus saya patuh kalian kalian mengatakan saya menghujat tapi ini buktinya lho bukti-buktinya apa ini ngapain di arah sana mencium mengelini batu hitam mencium eh eh sebentar teman-teman sebentar teman-teman sebentar gimana tadi gimana tadi kalian uman untuk apa mencium datang dari Indonesia apa mencium mencium apa mencium apa mencium apa batu hitam batu hitam bentuknya sama ya terus untuk apa kamu ini bentuknya sama bentuknya kamu cium itu bentuknya yang sama kayak bentuknya saya nanya bentuknya tadi yang kesebutkan kayak apa bentuknya apa bentuknya kayak vagina mamak kau begitu kalian itu hati tadi bilang bentuknya kayak pagina kayak pagina mamakau begitu maksudnya tuh tuh menuju kan eh loh kalian tadi bentuknya pagina pagina mamakau pagina mamakau begitu gerwak eh sudut hajar aswad itu sudut hajar aswad itu itu gerwak itu kayak punya mamakau begitu terus kenapa kamu cium ya kayak karena sama kayak punya mamakau karena sama kamu mau bentar lagi di jual itu kenapa iya kan kalian tuh bodoh banget apakah mencoba tuh itu itu tuh karena kamu bilang mirip pagina ya paginanya mamakau udah bunda ramah ganti 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 turunkan aja ini ada manfaat ini ada manfaat turunin kalau tuk 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 orang yang keluar lewat pagina orang yang najis tapi dia bilang batu batu hajar aswat sama seperti itu katanya saya tanya kau lihat yang mana sama seperti itu berarti sama kayak punya mamakau gerwak begitu pagina mamakau gerwak udah ya ada manfaatnya buang-buang waktu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Orang Tullah Wabarakatuh ini mau tanya ini otaknya mas Kristen Muslim Bang Zaki Muslim ya Sinjan Insyaallah Sinjan Saya mau nanyain kan dia punya mindset Tuhan menjadi manusia Kristen Muslim Sinjan Kristen Muslim ayo dari namanya tadi udah mengujat itu dari namanya aku udah enggak seneng memang semacam makanya aku panggil dia tuh lancur lebih kenya Sinjan ya kenapa enggak diskusi diskusi aja bang ayo diskusi diskusi apa diskusinya ribut triamu didengerin yang mana itu satu ya teman satu saudara ya silahkan siapa yang itu tadi ini ini temanku saudaraku satu satu eh eh jaking enggak usah dulu nanya nanya kita tahu dulu siapa yang mau dihadapi Sinjan satu-satu ya biar ada poinnya kita dapat yang nyimak ya sama Sinjan sama IB sama siapa silahkan sama bang Erick Artos Sinjan aku ngomong silahkan ya silahkan bang Erick mau bang Erick maju sama siapa sama aku Sinjan ya oke yang penting satu-satu ya ya aku ngomong dulu ya lanjut ini ini judulnya Yesus bukan Allah silahkan bang oh Yesus bukan Allah iya bang ini dari perspektif siapa perspektif orang Islam orang Kristen ya apa ya dua-duanya tergantung pembuktiannya itu adalah Bible kalau Islam itu kitab suci Al-Quran ya kalian tentunya rujukannya silahkan kalau sudut pandang aku keyakiranku sebagai orang Islam Yesus bukan Allah ya kan begitu kan Yesus itu dalam agama Islam adalah Nabi Isa diakui kenabiannya kan begitu dia salah satu salah satu Nabi Nabi utama yang diakui oleh agama Islam semasuk eh sebentar dulu Bang Sincan ini Islam 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 aduh nah Islam ngapain diskusi sama Islam aduh oh yaudah enggak bisa diskusi masa Islam sama Islam diskusi tentang tentang Yesus ngapain kita udah final itu Yesus itu ya udah bisa udah final kita selesai ngapain diskusikan lagi yaudah aku turun kita tunggu Kristen ya kita tunggu Kristen yang naik astagfirullah lazim yaudah pun enggak ada Kristen tadinya mau nanya ini dia minta naik lagi bagaimana ini minta naik lagi sih tadi itu gak usah gak usah bunda ngujat-ngujat yang ada enggak ada poin buang-buang waktu aja betul sih naikin saya kalau berani ya enggak apa-apa lah biar kita gambar dengan Bible-nya sendiri enggak apa-apa lah masalahnya gini Bang Erick aku gak tahan aku kalau di depan aku kalau dia mau naik tolong diganti namanya ya itu yang pertama yang kedua aku gak tahan aku dengar-dengar ya soalnya kau mau naik aku ganti nama mu jangan pakai itu oke jangan kasih panggung untuk pengujat-pengujat Rasulullah aku gak tahan aku dengarnya kalau dia dekat aja sama aku jangan sebut nama aku kalau gak lepas kepala dari badannya selamat malam ini ada masaha ini ada masaha silahkan siapa yang mau dengan masaha bukan mau sama dia ya ke dia laki-laki saya mau diskusi ya Pak aku mau nanya aja boleh gak Bunda boleh gak teman-teman semua saya ini cuma moderator ayo saya cuma ini iya kan aku kan dulu pernah dengar tuh di Christian Prince itu nah katanya Muhammad ini kok bisa lahirnya kok bisa 4 tahun lebih muda dari Hamzah gitu loh Hamzah pamannya Nabi Muhammad kan kan harusnya ini seumuran gitu loh itu penjelasannya gimana ya karena pada saat itu kan Abdul Muttalib sama Abdullah itu kan nikahnya bersamaan jadi hitungannya jadi hitungannya harusnya Hamzah ini seumuran sama Muhammad aku kenapa Hamzah ini bisa lebih tua itu ada penjelasannya ya silahkan Bang Irik ada yang menjawab aku belum baca literasi itu iya kalau perkara itu sih ya zaman sekarang ini juga banyak bahkan bahkan di usia di usia masih belasan tahun udah dipanggil kakek ya kan banyak yang di usia belasan tahun sudah dipanggil kakek oleh anak yang baru lahir tersebut jadi gak jadi permasalahan itu memang ya kalau ya kalian-kalian ini kalau gak bisa dari Al-Quran menyerang dari dari hadis juga mereka bantai gitu jadi itu bukan suatu hal yang gimana gitu masa itu udah biasa gitu iya kan gini loh gini loh Bang Salawan kan Abdul Muttalib sama Abdullah ini kan mereka kan menikahnya berbarengan ya kan nah Abdul Muttalib punya anak namanya Hamzah Abdullah punya anak itu namanya Muhammad nah yang yang bingung itu kenapa Hamzah itu bisa lebih tua 4 tahun gitu loh padahal kalau menikahnya berbarengan kan harusnya seumuran gitu loh artinya disini pada saat itu Christian Prince itu mempertanyakan apakah betul Muhammad ini anaknya Abdullah atau bukan gitu loh gini Bang Mas Saha sekarang kita cari dulu ini kelahirannya Nabi Muhammad dengan kelahirannya Hamzah ini sama gak bareng lahir bareng kan belum tentu gimana ini Bang ini jadi permasalahan loh aneh iya gini sekarang saya tanya apakah orang yang menikah bareng hamil bareng terus lahir bareng gitu iya masalahnya kan Abdullah ini kan meninggah 6 bulan setelah dia menikah Bang iya sekarang dipermasalahkan itu kan Nabi Muhammad dikandung berapa lama di dalam kandungan berapa lama poinnya kan sebenarnya yang mau tanya itu kan nah sekarang saya tanya apakah ada manusia yang lahir yang dikandungan selama 4 tahun gak ada Bang gak ada ada makanya banyak-banyak membaca Bang Imam Bukhari itu 4 tahun di dalam kandungan Bang 4 tahun ngarang loh kok ngarang makanya banyak-banyak membaca Bang 4 tahun di dalam kandungan gimana makanya dibaca baca-baca banyak baca-baca kitab belajar Islam dulu banyak-baca-baca kitab kriwayat-kriwayat para ulama dulu gitu ya Bang 4 tahun dalam kandungan ya Bang judulnya ini kita hari ini masa coba kau baca itu Yesus sekarang kau buktikan kalau Yesus yang kau Tuhan kan itu adalah Allah itu sendiri sekarang buktikan jangan-jangan imanmu iman buta bro silahkan mana data-data di Biblemu sehingga kau menganggap Yesus itu adalah Allah silahkan itu judulnya ya iya memang disini bedanya Kristen dan Islam lagi ya kalau buat Islam itu kan pengertian Allah itu kan hanya sebatas dia satu pribadi yang menciptakan naik dan bumi gitu loh nah kalau pengertian Kristen Allah itu juga bisa menunjuk ke pribadi yang memiliki sifat keabadian itu yang sama seperti Allah juga gitu contohnya siapa Adam sebelum makan buah kuldi kan dia punya sifat keabadian nah dia juga boleh disebut Allah gitu loh atau Tuhan terus cara kau mempertanggungjawabkan apa yang kau yakin itu dari Mak jangan-jangan asumsi sekarang begini Bang masa kalian mengambil kata Allah dengan kata ilah itu coba apa beda coba ini dulu apa jelaskan dulu apa itu Allah apa itu ilah coba kenapa kalian memakai kata Allah di dalam apa nama konsep keimanan kalian itu maksudnya Allah itu apa ilah itu apa iya sebenarnya kalau buat Kristen ini artinya sama bang artinya ini Tuhan juga gitu loh nah itu yang jadi masalah bang masalah masalahnya istilah kami Islam kalian ambil kemudian kalian terjemahkan dengan yang dengan yang salah kalau Tuhan di dalam Arab itu ilah bukan Allah Allah itu nama jadi nama itu tidak bisa diterjemahkan lagi iya masalah kalau buat Kristen ini Allah ini adalah generic name jadi kita tidak masalah bang kecuali bukan tidak masalah bang sekarang kita cari dulu ini dari mana dari mana bisa is Kristen bisa ngambil istilah kata Allah itu menjadi generic name itu dari mana dasarnya itu dari mana coba dari wikipedia bang di wikipedia wikipedia emang wikipedia ada ada sejak bang libra bang libra kita jangan kasih dia materi berat tidak bisa dia saya hanya bertanya begini Yesus ketika umur 7-13 tahun sudah hilang gak ada kisahnya di bibel kira-kira menurut kamu kemana Yesus gak ada kisahnya umur 13 tahun sampai 29 tahun ketika dikisahkan kembali umur 30 tahun jadi dia menghilang kisahnya berapa 19 tahun kurang lebih kemana kira-kira Tuhan kemana kira-kira silahkan jatanya gak nyampe kalau bahas itu bang silahkan aku gak tahu bunda soalnya gak ada tertulis jadi aku gak berani ngomong nah ini begini sebelum kamu bertanya segala macam tadi tentang umur Rasulullah beda umur siapa tadi aku kurang nyamak tentang Hamza dengan yang tadi kau tanyakan kau selidiki dulu lah kemana Tuhanmu itu ini Tuhan ini Tuhan bukan main-main ini Tuhan terus hilang kisahnya harusnya kau tahu jangan-jangan Tuhanmu berumah tangga hidup bahagia punya keluarga itu harus kau selidiki ini aku heran nih kalian ya banyak menyeroti kisah-kisah apa ya hadis-hadis dalam Islam tapi keadaanmu sendiri kamu gak selidiki ingat Yesus ini Tuhan umur 13 tahun hilang kisahnya sampai 29 tahun sampai 30 tahun masih dikisahkan dia ke Yerusalem kan 13 tahun gak ditahu lagi kemana rimbanya jangan-jangan Tuhanmu ada pacaran cuma gak dikisahkan di Bible atau jangan-jangan Tuhanmu menikah poligami berbahagia tapi gak dikisahkan masa Tuhan menikah berumah tangga poligami kan lucu nah coba kamu tunjukkan dimana Tuhanmu kisahnya ketika 19 tahun hilang dari peredaran silahkan gak tahu bunda kan gak ada di perjanjian baru gak ada ceritanya gimana aku mau ngomong apa bunda inilah kalian kekurangan kalian ini Tuhanmu sejak dalam kandungan sejak apa ya Maria akan hamil menghampilkan Tuhanmu ada kisahnya kemudian hilang lenyap tiba-tiba nongol ketika dibaptis dan kemudian disalih mati dan terangkat itu lengkap dikisahkan ya tapi kemana kisahnya ini ketika 13 tahun usianya sampai 29 tahun hilang tanpa jejak di dalam bibelmu itu gak dikisahkan kalau ada kok temui literasi misalnya kami ada literasi sirah Nabawiyah kehidupan Rasulullah kisah Rasulullah di hadis hadis-hadis beliau kan mengisahkan bagaimana keadaan beliau selama semasa hidupnya saya ingin juga kamu ini Tuhan ingat ini Tuhan sederajat Rasul saja Rasulullah Muhammad s.a.w. lengkap kisah kehidupannya dalam sirah Nabawiyah sekarang kamu Tuhanmu dimana kisahnya itu dulu kau selidiki sebelum kau nanya-nanya umurnya segian umurnya segian kenapa kau penasaran dimana kisahmu dimana Tuhanmu dimana Tuhanmu jangan-jangan ini Tuhanmu ini hanya sebuah ilusi kadang-kadang ada kisahnya loh ya saya mau ngomong apa bunda kalau gak ada ceritanya bunda di perjanjian jadi pesan saya pelajari cari kisahnya Tuhanmu itu kemana bisa menghilang apa dia berhenti jadi Tuhan kemudian hidup berumah tangga dengan bahagia setelah itu baru kembali jadi Tuhan kan Tuhan mulai ceritanya on off harus kau selidiki oke lanjut yang lain selidiki dulu Tuhan masa karena kalian yang kalian pakai kitab-kitab kanon yang Marcus Lukas Yohanes sebenarnya banyak kitab-kitab lagi sebenarnya banyak kitab-kitab seperti kitab Barnabas kitabnya Judas itu banyak menceritakan tentang tentang perjalanan Yesus itu cuman tidak diterima oleh Bapak-Bapak gereja karena akan mematahkan konsep ketuhanan Yesus itulah akibatnya kenapa kisah Tuhan itu ada di Injil Thomas Injil Thomas ini tidak dikanon di Injil Thomas itu dikisah masa kecil Tuhannya masakah sekecil ya bagaimana dia bermain-main dengan teman-temannya bagaimana dia main menggunduk tapi tidak diterima tidak dikanon ini kenapa karena disitu mengidentifikasi bahwa Yesus itu bukan Tuhan hanya manusia biasa mereka menolak gitu makanya dihilangkan itu rahasianya makanya ditolak sama Bapak-Bapak gereja kan di Islam juga kan ada hadis-hadis palsu juga kan tidak diterima juga ini bahwa hadis-hadis palsu hadis palsu itu pun tidak tidak apa maksudnya tidak ada keterangan disitu bahwa Allah itu bukan Tuhan atau Nabi Muhammad itu bukan Rasul ini konsep ketuhanan dulu makanya Bang Masah ini harus berpikir sebenarnya kalau itu hadis-hadis palsu yang menceritakan itu bukan diceritakan bukan Tuhan disitu sejarah-sejarah kehidupan Rasulullah yang palsu yang tidak benar salah tapi ini Tuhanmu hilang nyata di Bibelmu hilang kisahnya ada pun di Injil Thomas diceritakan dikisahkan masa kecil Yesus tetapi kenapa itu ditolak oleh Bapak-Bapak gereja tidak dikanon kenapa itu harusnya aku pelajari itu menanyakan umurnya ini beda ini gajah di pelupuk mata kau enggak nampak ya mandi sebenarnya nampak gajah di pelupuk matamu enggak nampak itu dulu kau cari kehidupan Tuhanmu jangan-jangan Tuhanmu karena dia punya nonot Tuhanmu berumah tangga berbahagia punya istri atau bahkan dia poligami jangan-jangan jangan-jangan karena enggak ada pembuktian Tuhanmu itu enggak ada kisah Tuhanmu di Bibel enggak ada di literasi mana pun enggak ada kalau kami kan kisah Rasulullah itu di Sirah Nabawi atau hadis-hadis kalau kamu mana kisah Tuhanmu itu mana enggak ada selain di Bibel ketika hilang kisahnya di Bibel ya lenyap sudah kalian enggak tahu kemana Tuhanmu itu makanya aku bilang jangan-jangan dia berumah tangga dan bahagia karena dia punya nonot di sunat ingat dia punya nonot di sunat tentu dia punya nafsu jangan-jangan dia melirik-lirik cewek cuma enggak diceritain ketika dia pacaran namanya juga manusia karena dia manusia dia di sunat punya sesuatu yang apa ya nonot lah ceritanya ya tentu dia punya hawa nafsu kalau dia punya hawa nafsu tentu dia pernah jatuh cinta ya tertarik kepada lawan jenisnya ini tidak dihilangkan kisah ini ya 13 tahun sampai 29 tahun itu ya masa perkembangan sampai remaja 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 kisah remajanya dihilangkan ya teman-teman inilah kalau aku mohon maaf ya kalau aku nilai ini karena Bapak gereja takut kebongkar kalau Yesus yang ternyata pacaran menikah dan segalanya ya silahkan Bunda Ramah aku pamit dulu Bunda Ramah mau keluar makan dulu Bunda Ramah nanti gabung lagi ya bang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh silahkan bang lanjut lanjut aku nyimak lanjut bang erik siapa yang mau lanjut silahkan masih noise masih noise masalah iya iya bang jadi itu kitab Thomas itu kalau dalam Islam itu sama kayak hadis palsu gitu bang kita gak kan hadis palsu juga gak dipakai Islam juga kan standarnya apa standarnya apa kau bilang hadis palsu apakah yang kau pakai itu keempat Bible ini Matthius Lukas Markus Yohanes apakah ada sanatnya hadis palsu itu dikategorikan hadis palsu itu kau udah tidak ada sanatnya parawinya gak ada kalau kamu ini kalau kau berbicara itu palsu gak diterima kau samakan hadis hadis palsu gak nyambung Lukas Markus Matthius Yohanes itu gak pernah ada sanatnya nyambung-nyambung kemana-mana gak ada penulisnya saja gak jelas jadi jangan kamu lari ke sana standarnya bapak gereja apa standar bapak gereja apa sehingga Injil Thomas ditolak apa standarnya sehingga kau bilang kau nyamakan itu hadis palsu standar apa itu dia pakai jangan sangat standar licik kelicikan harus kau belajar lebih cerdas masa jangan kau berpatokan si cepet si cupu itu kau harus belajar sendiri cari tahu kemana Tuhanmu itu hilang masa remajanya masa perkembangannya masa remajanya itu masa-masa pubernya Tuhanmu itu hilang kisahnya di Bible kenapa takut dikisahkan masa-masanya itu karena lucu kalau Tuhan menikah lucu kalau Tuhan jatuh cinta gimana ada pun kata Bambang Nursena ya BN katanya katanya Tuhannya itu Tuhannya Masaha itu apa ya sekolah mengambil S3 S3 nya teologi teologi sarjana teologi yang diambil sampai S3 jadi kalau itu yang dikatakan berarti Tuhanmu perlu belajar supaya dia bisa jadi Tuhan lucu-lucu kalian itu kelas pendeta loh bilang begitu makanya aku bilang ya teman-teman Kristen sebelum kau mengkritisi tadi yang kau sebut itu Masaha kristisi dulu intern di dalam dirimu sendiri ya Biblemu itu dimana Tuhanmu itu menghilang berapa 19 tahun ya itu dulu ya Masaha supaya otakmu terbuka katanya katanya disini boleh nanya tentang Islam gimana sih bunda itu judulnya di atas itu loh judul boleh tanya balik disini dua arah kalau kamu cuma bertanya masuk kajian kajian ustad kalau kami disini ya kami disini pendialog apologet tuh judulnya Yesus bukan Allah kamu banta di atas itu dengan literasi data-data ya silahkan lanjut ini sengaja saya sampaikan ya ayuh kabur kasihan ya memang kau gak mampu lah otakmu gak nyampe otakmu gak nyampe kalau Masaha itu yang dibahas itu yang halu-halu halusinasi otaknya gak nyampe kepintarannya oten kecerdasannya oten menghujat kalau diajak berdialog cerdas kabur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lah kok turun kok turun masa bunda iya turun gak mampu dia terima kenyataan kalau Tuhannya hilang hampir disentir diorang astagfirullah lazim bunda ramah sehat bunda alhamdulillah sehat ustad semoga ustad pun demikian adanya ya ustad ya kita semua disihatkan dan tetap bisa menyambilkan sesuatu di dalam tiktok ini ini Bang Erick sama Bang Imbes ini kok mute dari tadi ya belajar jadi berhala biar disembah habis berperang tadi Bang Imbes itu sama Oten yang ah tenggelah gak ada ilmu Oten yang ke kanak-kanakan tadi ku tengok ya silahkan naik ya assalamualaikum bunda waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh bang abang semua alhamdulillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sudah adakah Oten yang bawa kalpana ke malam ini saya tidak kik saudaraku saya tidak kik karena gak ada duanya gak ada duanya gak ada duanya gak ada duanya sudah lama saat malam malam SIS ini Kristen Muslim saya Kristen cuma Kristen awam bu ya apa Bang sama sekali kita Kristen itu awam sama pendetanya sama saja Bang saya awam apalagi kalau masalah Kristen saya awam apalagi masalah Islam saya juga tidak tahu sebenarnya silahkan sampaikan ada Ustadzku ada Bang eh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Akademik saya kan tadi saya tadi kan melihat temanya Yesus itu bukan Allah silahkan ya Bang lanjut saya tadi kan melihat temanya Yesus itu bukan Allah gitu ya saya pun tidak tahu juga pandangan umat-umat Muslim ini kayak mana cuma yang saya mengerti ada nggak literasinya bahwa Yesus itu benar-benar adalah sang pencipta alam semesta dimana datanya gitu karena kami disini umat Muslim sebentar Bang sebentar sebentar dikenalkan karena disini kami Bang umat Muslim memposisikan sebenar-benarnya kedudukan haknya Yesus ini adalah sebagai Nabi ataupun sebagai utusan Allah sebagai utusan Tuhan dimana dia menghantarkan menghantarkan risalah-risalah yang dia terima dari Tuhannya kepada umat Bani Israel gini Bang saya mungkin itu kalau dan itu bisa kita buktikan di dalam Bible Anda bahwasannya dia datang dia diutus dia diperintahkan dia diperintahkan untuk berbicara untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan dari Tuhannya itu hanya kepada Bani Israel Mungkin saya berawal dari ini yang saya pahami yang pernah saya baca karena saya jelas tidak suara saya kok kok berisik ya masuk mungkin saya mulai dari sini yang pernah saya baca di kejadian 1 ayat 27 maka Allah menciptakan manusia menurut gambarnya menurut gambar Allah diciptakannya dia 2 laki-laki laki-laki dan oh ya di sini 27 mungkin saya hanya bisa itu saya berangkat dari sini saja jadi Allah itu menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambar Allah itu sendiri bukan manusia yang seperti Allah tapi Allah yang membuat manusia jangan jangan dipotong saya langsung potong supaya jangan terlalu jauh saya potong disinilah kegagalan dalam dalam memahami kalimat tersebut ya sebentar disinilah kalian gagal dalam memahami kalimat tersebut kalau kita memahami secara tertulis tentunya sebelum manusia diciptakan Tuhan menurut Bible itu sudah berbentuk Tuhan eh sudah berbentuk manusia ya sebelum manusia diciptakan Tuhan itu sudah berbentuk manusia dan artinya bukanlah roh tapi pemahaman Kristen sendiri bahwasannya Allah yang menciptakan manusia di kejadian 1-2-6 itu adalah roh tapi nyatanya dengan pemahaman anda tadi bahwasannya marilah kita jadikan atau kita ciptakan manusia segambar dan serupa dengan kita artinya Allah menurut Bible Tuhan Theos Theos menurut Bible atau menurut pemahaman anda bahwasannya Theos itu sudah berwujud manusia bukan roh oke apakah salah saya apakah saya salah silahkan Allah jadi pemahaman saya jadi gini jadi memang Allah itu yang membentuk manusia itu seperti diri dia sendiri tapi ada pembeda jelas ada pembeda yang dicipta dan yang menciptakan itu yang saya pahami disitu ya dalam kejadian 127 bang abang segambar dan serupa itu ada perbedaan bang segambar dan serupa itu arti katanya mirip sama jadi gak ada iya jadi gimana makanya tadi bakal menurut pemahaman kalau perhatian itu mungkin kita harus gali bahasa aslinya ya apa yang dikatakan disitu tapi yang kalau anda kalau anda mau belajar bahasa asli kalau anda sekarang ini mau belajar bahasa asli dari Bible saya yakin anda akan menjadi ateis minimal anda akan menjadi ateis jadi jadi bukan bukan masalah itu jadi jangan kita lari ke sana kita kan diskusi disini saya hanya berdiskusi dengan kawan-kawan muslim karena saya menyatakan tadi memang saya orang awam itu yang saya maknai dalam ayat itu nah kemudian di kejadian di kejadian di kejadian di kejadian laki-laki dan perempuan diciptakan iya mereka kejadian 5 ayat 2 ya laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka iya memberkati mereka dan memberi nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan itu yang apa jadi kalau kejadian 1 tadi kejadian 1 ayat 27 memang itu makna yang saya kalau sudah segambar dan serupa meskipun tapi ada pembeda antara pencipta dan yang dicipta tadi yang jelas berbeda ya karena manusia diciptakan dari debut tanah tadi dibuat kalau kita lihat ayatnya itu aja saran saya anda SOS atau SOS itu ya saran saya anda seharusnya mempelajari siapa dari kalangan bapak gereja yang pertama kali menggunakan perjanjian lama hingga pada akhirnya mencari pembenaran tentang adanya doktrinal maupun dogmatis dari pihak anda itu jika tidak ujung-ujungnya nanti diskusinya posisinya perang ayat kecuali jika dasar penapsiran anda itu menggunakan dari adanya kitab tafsir yang anda miliki jika tidak tentu saja bisa dikatakan anda membuat sebuah penapsiran di dalam penapsiran ngomong-ngomong anda tahu tidak siapa dari pihak bapak gereja yang pertama menggunakan terima kasih Terima kasih.